Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam ini saya ingin membacakan dua puisi khusus untuk malam khutmil quran malam nuzul quran ini malam yang sangat beda malam yang suasananya sangat beda khusus untuk malam ini saya ingin membacakan dua puisi sebelum saya membaca puisi izinkan saya meminta kepada anda semua posisikan diri anda sebagai seseorang yang sangat hina ketika kalian tidak bertemu dengan yang namanya alquran atau berfikirlah benarkah memang alquran itu diciptakan untuk kita pikirlah kalian pikirkan sendiri puisi puisi pertama berjudul malam nuzul quran di malam di malam itu dimana langit memejamkan mata terima kasih 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 selesai dan terima kasih Bahkan ayat-ayat di setiap degupan Mungkinkah kau tercipta sebagai penuntunku Sedangkan do'if ragaku untuk mengamalmu Pemakasan 8 Mei 2020 Puisa yang kedua Berjudul Tadarus Sabda Disini saya meminta kalian Kembali lagi memposisikan diri sebagai seseorang yang sangat hina Sebagai orang yang mempunyai harapan dan doa Di setiap ayat demi ayat Al-Quran Tadarus Sabda Sebelumnya Ini adalah Puitisasi Al-Quran Sedikit pengetahuan buat kalian Bahwa Al-Quran itu juga bisa dipuisikan Kalau di dalam dunia sastra Namanya Puitisasi Al-Quran Saya mengambil dari Surat Al-Hud Ayat 15 sampai 16 Surat Al-Isra Ayat 72 Terus kemudian Surat Al-Mulk Ayat Surat Al-Mulk Terus Surat Al-Ankabut Ayat 56 sampai 57 Kemudian Surat Al-An'am yang terakhir Ayat 32 Kita taruh sabda Saya dirijis Al-An'an A'udhul من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ وَحَمْيُطُمَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Semakin bertambah usia, semakin lemah tangan ini untuk menggenggam dan merabah Karena Tuhan sedang berbicara pada kita tentang melepaskan cinta pada harta dunia وَمَنْ كَانَ فِي هَدِهِ عَمَا فَوَ فِي الْآخِرَةِ عَمَا وَأُضَلُّ سَبِيلَا Semakin bertambah usia, semacam rabun penglihatan bola mata Karena Tuhan sedang berbicara pada kita tentang menjernihkan mata hati kita Untuk memandang akhirat sahaja قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِيُّ ضَلَالٍ مُّبِينَ Semakin bertambah usia, selayaknya hati ini menjadi sangat perasa Karena Tuhan sedang berbicara pada kita Bahwa pautan hati dengan makhluk menghampakan Namun hati yang berpaut dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Ya عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون Kullu nafsin zaiqatul maut Kullu nafsin zaiqatul maut Kullu nafsin zaiqatul maut Thumma ilayna turja'un Semakin bertambah usia, semakin tua Lemah berguguran dan tak bertenaga Badan membungkuk jarang berkelana Apalagi bersenggama Karena Tuhan sedang mengingatkan kita Bahwa suatu saat kita akan gugur ke dalam liang kubur Dan begitu juga kehidupan kita Semakin bertambah usia Menatap hidup hitam putih tanpa warna Tak ada lagi waktu foya-foya menebar pesona Karena Tuhan mengingatkan kita Pada akhirnya dunia hanyalah sekelebat Fata murgana Meningatvidene Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh